Pemirsa diduga hilang kendali sebuah minibus masuk ke jurang sedalam 20 meter di Maros, Sulawesi Selatan. Sebuah minibus berpenumpang 8 orang terjun ke jurang sedalam 20 meter di Jalan Poros, Camba, km 24, kecamatan Singbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu Siang. Mobil diduga tidak kuat menanjak dan kehilangan kendali. Sempat terjebak, penumpang akhirnya devakuasi polisi 1 jam kemudian. Akibat kecelakaan tunggal ini, tiga penumpang kukar ringan. Ini bergerak dari arah selatan, Kota Maros. Pada saat tiba di tempat kejadian, pada jalan yang menanjak dan menikmati ke kanan, dari arah berlawanan ada mobil kendaraan, ada mobil trek di depannya, sehingga kemudian mobil berhenti. Dan pada saat berhenti, karena posisi jalan yang menanjak, pengemudi mobil lepas kendali, kemudian mobil bergerak mundur, kemudian jatuh ke jurang sedalam 20 meter. Ketiga korban luka dibawa ke puskesmas terdekat untuk dirawat. Sementara mobil yang masuk ke jurang telah dievakuasi. Dari Maros, Loopsi Selatan, Wahyu Ruslan, Anyus melaporkan.